hai oke nama-nama saya selesai welcome back to my channel lagi dan ya kali ini gua bermain game punishing great raven dan ya perlu kalian ketahui suaraku udah kembali dan saatnya kita akan bergoblir ya di sausage man lagi nanti next time ya oke kali ini gua bakal memberikan kalian gameplay dari seluruh hero tier A berubung udah dapet pami bianka ya ci gua bakal ngasih tau ke kalian gameplaynya seluruh hero tier A kembali lagi ya kalau misalkan pengen pake tier A karena nggak punya tier S yang atau coba yang satu kalian bisa menggunakan tier A yang gua taruh disini ci ya kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa tentuin sendiri kalian pake apa dan berhubung juga gua dapat kabar juga tentang masalah di Pulau Jawa ya ci katanya ada kayak semacam lampor ngotok-ngotok jam 3 pagi itu bener atau enggak kalian bisa komen aja dibawa sih karena aku juga penasaran ya kayak kita manajer muda muda ya bodo amat lah ya sampai nggak komentar ini jadi buka gua saranin jadi kita langsung ke in game aja cuy let's go in oke oke yang pertama adalah Lucia versi down oke ah di sini itu jujur Lucia yang versi tier A ini lebih kurang worth itu pakai ya menurutku daripada yang versi tier B nya ya sih karena menurutku pribadi serangannya sendiri nggak terlalu sakit ya dan ya di disini kalian bisa lihat sendiri datanya cuy Lucia down ini memiliki fisika 40% dan lightning 60% cuy Iya dan medium difficulty nya dia cukup ini cukup tinggi ya menurutku jadi kurang worth itu dipakai dan juga agak gimana ya untuk cara gunain ya karena nggak terlalu ngerti kombonya ya bahkan di versi CN dulu gua nggak terlalu paham sama kombonya Lucia versi down ini ya tapi ya kembali lagi tergantung penggunaannya lah ya jadi kalau misalkan kalian suka sama Lucia down atau karena emang waifu able ya munggo-munggo ya lah ya jadi Lucia ini kayak versi Androidnya Lucia tier BG wow Oke berikutnya adalah Mami Bianca Ci Bianca Zero aja ini akak krein dulu gua sering banget pakai di versi CN atau KR ya dan ini bener-bener versi yang a Bianca yang Zero ini eleganya minta ampun sih daripada yang versinya yang biasa satunya ya di sini dia itu fisikal 100% kemana aku bilang 100% fisikal itu agak terlalu kurang worth dipakai tapi khusus untuk Mami Bianca enggak karena ya kembali lagi karena emang waifu able jadi ya gua pakai terseluskan dulu dan jujur ini cukup mudah banget dipakai ya karena medium difficulty nya cukup rendah banget dulu oke tapi kalau kalian yang susah menggunakan tipe booster kayak gini ya gua saranin jangan pakai Mami Bianca ya karena dia tipenya menengah ya cuy dia nggak bisa terlalu jauh juga nggak bisa terlalu deket kalau terlalu deket nanti dia malah mati cuy tapi kalau misalkan terlalu jauh damage nya nggak terlalu terasa jadi kayak kalian harus menjaga hati-hati banget range nya ya oke tapi secara overall sih ini keren banget sih untuk Mami Bianca enggak cuma dari attack dari bodi dari mantap-mantap ini seperti itu ya emang seksok ya mantap mentah-mentah suara udah balik jadi kayak gitu cuy emang udah lakar manusia bacingan kayak gini cuy oke kita akan langsung next ke berikutnya oke berikutnya adalah Watanabe naik bread cuy ya dari semua hero tier A yang menurutku ini ada yang agak paling susah dipakai dan adalah paling tidak terlalu worth dipakai ya karena apa gua ngomong dia tipenya sangat deket jaraknya ya bahkan untuk kalian nge-kombo ultimate bahkan kombo biasanya itu jujur kalian harus menggunakan pintar-pintaran otak ya karena apa karena kalau terlalu deket saya tahu sendiri apa terjadi tapi kalau misalkan kalian nggak mendekat apa yang terjadi juga oke di sini dia pakai fisikal sesuai juga dan difficulty nya dia itu tinggi banget agak heran sih ya karena emang udah hero lakar ya tapi entahlah ya nggak bisa ngomongin juga karena takutnya ada penggunaan atau kalian itu pengguna nya Watanabe di versi CN atau sejenisnya ya cuy tapi ya secara DMG dia cukup tinggi banget ya menurutku ya ya bukanya gitulah cuy okelah next oke berikutnya hero favorit 2 yaitu adalah Lee Pelfire oke ah jujur hero Pelfire nya Lee ini itu kayak versi smoothnya dari versinya Lee entropi mungkin bisa dibilang ini 11-12 ya tapi DMG tetap aja beda di sini dia 60% fisikal dan 40% fire dan difficulty nya dia cukup rendah ya Jadi kayak udah bener-bener waktu itu dipakai lagi kalau sekalian udah menggunakan Lee entropi gua saran jangan pakai Lee Pelfire ini tapi kalau misalkan nggak punya Lee entropi kalian bisa gunakan Lee Pelfire karena ini berwarth it dan DMG nya nggak ngotak juga Coy tapi kembali lagi kombonya beda sama yang entropi oke next adalah Leaf Lux ya mungkin dari kalian banyak yang jadiin Leaf Lux ini sebagai waifu kalian ya Coy tapi kembali lagi nggak cuma dari waifu yang doang ya tapi kayak hero ini ini emang bener-bener digunakan untuk tipe jarak menengah dan jauh bahkan di jarak jauhnya itu bener-bener jauh banget tapi DMG nya berkurang ya kembali lagi di sini dia bergulang 20% fisikal dan 80% lightning Oke kebalikan dari yang Leaf yang versi B tier dia kan 100% fisikal tapi healnya bener-bener nggak kotak kalau ini dia 20% fisikal dan 80% nya adalah lightning jadi kalau misalkan gua bilang lebih enakan Leaf Lux dari peralif yang tier B emang dari segi tiernya aja udah kelihatan beda sih tapi gak cuma itu sih karena kostumnya ini loh yang bikin aku senang juga ya bukan berarti aku ini bakal jadikan Leaf Lux sebagai waifu tidak tapi juga gua gak terlalu nyarat untuk pakai ini bagi kalian yang buka pengguna tipe jarak jauh Cik Oke gua sih tipe menengah dan dekat ya jadi sanstuy banget satu ini dibunuh Oke berikut adalah waifu gua yaitulah Karenina Blasto type Oke di sini mungkin ya ada versi kekli yang versi Pelfire dia juga melakukan versi smoothnya dari Karenina yang tier SCG ya mungkin dari segi DMG mungkin jauh beda ya cara penggunaannya di sini di lebaru persen fisikal dan 20% tipe fire dan ya mungkin bisa dibilang ini kayak free smoothnya tapi demgnya setahal lah yang ngomong ya tapi juga use nya itu agak easy banget sih ini easy peasy Oke jadi kalau misalnya karena hero nya masih berapa ya 6 ya jadi ya mungkin cuma cukup sampai itu dulu ya video gua ya karena ya kembali lagi karena terlalu sedikitnya hero yang ada di tier apa di versi global karena belum belum rilis juga ah sebenarnya Mami Bianca ini bisa didapetin di hari ke-7 nanti bisa dapet Mami Bianca tirain ya Cuy tapi ya kembali lagi kalau misalkan dapat dari gaca ya nanti jerim tir es gua saranin karena Mami Bianca bener-bener toparkotop goodmaster good dan bener-bener seksuai untuk dipakai cuy dan itu bener-bener untuk worth it dipakai kalau meskipun jadi waifu yang munggu-munggu aja kalau misalnya nggak pengen ya udah munggu-munggu aja jadi kocapkan arti masa telah menonton subscribe like komen dan jangan jangan lupa bukit tombol padu desa dan jauh lupa share kemudian bagaimana cara membangun game funny segeri Raven atau bisa menunjukkin akhirannya game play game play a hero ya kayak gitu ya jadi udah ganti että ganti sinателя miem Monday channel yodoooo consult united sub indo sub indosa Terima kasih.